Hai hai halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel prediksi sepak bola disini sudah ada nanti pertandingan-pertandingan yang akan saya prediksi untuk tanggal 26 Februari jadi saya ada enam pertandingan masing-masing tiga pertandingan di serial di Italia dan tiga pertandingan di tiga Spanyol di tanggal 26 itu ada enam pertandingan langsung saja pertandingan yang pertama ada AC Milan kemarin AC Milan gagal menang Inter gagal menang Napoli juga semuanya 123 tuh lagi gagal-gagalnya ya coba pegang bawah semua Wah itu kemarin kemarin kalau pegang bawah semua tidak tidak mengunggulkan tim atas itu bisa jadi besar-besaran di perpul juga tidak dapat bencang melampuwi dua gol Manchester City juga PSG juga kalah Manchester City juga kalah sama Tottenham ya jadi banyak pegang bawah semuanya kebanyakan kecuali yang menang tuh Chelsea semuanya Mew ya itu dapat melakukan handicapnya yang tiga perempat saja ini sekarang dikandang AC Milan tentu saja tidak mau gagal dua kali ini bahkan Milan memberikan pur satu bola prediksi saya 2-0 buat kemenangan AC Milan walaupun itu ada kemungkinan selisih satu juga yang penting ini tidak akan draw lagi yang rugi kalau Milan sampai draw lagi di sini mereka sudah tidak ikutan Mega Champion juga alasan apa lagi harus mereka kalah ataupun draw satu-satunya yang masih berkeluang adalah didapatkan Milan dan Coppa Italia dan seri Italia Italia ini salah satunya ini kesempatan buat mereka untuk mendapatkan Scudetto kalau sampai kalah lagi ini wah diprediksi saya 2-0 buat kemenangan AC Milan pertandingan yang kedua Genoa lawan Inter Milan Inter Milan dua pertandingan terakhir sangat buruk ya di Bobo sama Liverpool dua pasong terus di kandang juga lawan Sassuolo itu kalah sekarang dikandang Genoa dan harus memberikan pur satu setengah bola prediksi saya bisa saja menang Inter Milan tetapi 12 saja purnya satu setengah menurut saya tidak akan terlewati menurut saya predisinya prediksi saya jadi Inter Milan lagi celek-celeknya kemarin dua pertandingan gagal jadi saya disini pegang Genoa dengan menahan satu setengah bola karena prediksi saya cuma menang Inter selesai satu pertandingan yang ketiga salernya tanah lawan bolunya ini kandang kandang salernya tanah dikasih pur sama bolonya kemarin salernya tanah AC Milan aja ditahan timbang sama salernya tanah ini sama bolonya ya tentu saja saya pegang salernya tanah mungkin lagi semangat karena ada perekrutan pemain-pemain baru untuk menyelamatkan salernya tanah untuk supaya tidak degradasinya ada beberapa yang masuk jelas dua pemain kalau Hai ini bolonya yang memberikan pur seperempat prediksi saya adalah satu-satu draw imbang berarti saya pegang ke bawah pegang salernya tanah dengan menahan seperempat bola Oke ternyata berikutnya adalah lepante lawan LC lepante lumayan cukup bagus untuk tim yang menang ke bawah tentu saja ini dikandang lepante ini memberikan pur kepada LC setengah bola prediksi saya 21 menang lepante jadi saya pegang atas dengan pegang lepante dengan dikandang memberikan pur setengah bola prediksi berikutnya ada Mallorca lawan Palencia ini handikapnya papak atau imbang ataupun kosong-kosong Palencia kemarin angis kalah cukup besar sama Barcelona jadi saya pegang Malorca tuan rumah mayor kak prediksi skor saya adalah satu-kosong dan pertanyaan yang terakhir untuk Lalit Espano ada Getape lawan Alves ini Getape sebagai tuan rumah memberikan pur setengah bola sepak bola prediksi saya adalah imbang satu-satu imbang satu-satu berarti saya disini pegang alapes dengan menahan setengah bola saja bisa pegang bawah kali oke sudah enam pertandingan di prediksi sepak bola untuk tanggal 26 Februari ada yang tadi sudah seri al-getalia tiga pertandingan dan juga La Liga Spanyol tiga pertandingan benar-benar ada yang cocok jika ada yang berbeda pendapat silahkan dicantumkan saja di kolom komentar predisinya seperti apa yang lengkap juga boleh enam pertanyaan dicoba siapa yang lebih banyak kita cek ya teman-teman barangkali ada yang feelingnya lebih oke setiap hari bisa kalau di prediksi Liga Indonesia suka ada teman-teman saya yang komentar ikut prediksi juga dan tidak tidak kalah sering juga benar juga teman-temanku bahkan yang prediksi Liga Indonesia kalau di Liga yang lain belum ada ya jarang itu lebih jarang ada sih silahkan dicantumkan segalanya prediksi teman-teman seperti apa barangkali teman-teman lebih torture lebih cemerlang prediksinya di minggu ini minggu ini kadang-kadang saya minggu kemarin bener ini salah tergantung mood dan keadaan kondisi pikiran lagi moncer ataupun lagi ada masalah itu sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan disimpulkan dalam suatu prediksi sepak bola juga tentu saja ya makin serunya pertandingan berdengan sepak bola masih ada jadwal-jadwal yang lain buat tanggal 28 juga ada final ma cup ya antara Liverpool dan Chelsea itu seru juga buat disimak benar-benar saya sempat masih sempat bisa memprediksi pertandingan-pertandingan yang lainnya tanpa telat memprediksi minimal satu hari sebelum kick-off pertandingan yang jelas yang membingungkan adalah prediksi Diga Indonesia yang kemarin sebelum kick-off tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba sepuluh kick-off ada pertandingan yang ditunda ada tim-tim yang tidak datang ke stadion mungkin karena ada pengharus kebugaran pemain ataupun kondisi pemainnya beberapa terkena kopi varian baru ini yang banyak sekali menyerang akit-akit sepak bola dengan bulan saja mereka cepat sembuh dan cepat pulih supaya kita bisa memprediksi dan terhibur dengan adanya pertandingan sepak bola selama ini kan kita di rumah saja satu-satu hiburan buat kita adalah menonton dan memprediksi sepak bola oke selain saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini semoga berkenaan semoga terhibur sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikut bye bye sayo iya sejuk